Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Nabi Keladar. Saya mau jelaskan, banyak orang tua yang jatuh. Banyak orang tua itu karena jatuh, dia harus patah tangan, dioperasi patah tanggul, patah luput, patah ankle. Kenapa? Memang karena setelah usia tua, kebetulannya teropos, selanjutnya kurang konsumsi, kurang bergerak, jadi dia terlirintah, gampang patuh. Dan itu fatal, kesalahan sepilih jatuh diangkan lagi, harus ke rumah sakit, harus dioperasi. Saya kasih tips bagaimana supaya tetap kuat, jadi orang tua harus tekun ya, seperti ini, kerjakan seperti ini. Gerakan seperti ini, ya, 20 kali, ketemu, kuat. Kakinya, ankle-nya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 kali setiap gerakan, 3 set, kerjakan pagi, sore. Kenapa? Kalau kakinya, ankle kuat, kakinya, sini kuat, maka kamu akan, nggak gampang satu, nggak gampang kepleset. Terus yang gerakan kedua, ini, 1, 2, 3, 4, 5. Gerakannya harus cepat, nggak boleh pelan-pelan begini, nggak boleh. Tetap harus buat, supaya otot-ototnya ini kontraksi. Ya, terus gerakannya dibalik begini. 20 kali putaran, 3 kali set, diulang. Ya, gerakan yang ketiga. Biasanya orang tua kalau mau duduk, mau ini harus dipegangi, harus diantri, harus dipegangi. Itu malah melemahkan, nggak boleh. Terus latihannya gimana, biar nggak gampang jatuh. Soalnya juga nggak usah pakai kursi dilatih. Latihan begini. 1, 2. Harus cepat, nggak boleh pelan-pelan begini. Orang susu saya pegang. Kenapa? Otot paha, otot paha belakang, kena depan, quadrius, septemoris, digalis anterior, gastrumenius, otot tangkap, gutius. Dia akan melakukan koordinasi, jadi tidak gampang jatuh. Yang keempat, kalau ada tangga, biasanya kita anak muda saja udah menghindari tangga. Salah. Anak muda harus menaik tangga, naik lift itu sayang. Otot-ototnya mengecil, jadi tambah gemuk. Latihannya begini aja. Satu, dua, tiga. Harus agak cepat. Kalau masih susah, sambil pegangan. Jadi sambil pegangan begini, satu, dua. Ini keseimbangan proprioceptionnya bagus. Nggak gampang kepleset jatuh. Nggak gampang kecelakaan. Terus kita lagi-lagi jatuh, ya itu patah semua lagi. Resiko. Harus ketemu dokter Orkopedia, harus ketemu saya, harus ketemu teman-teman saya. Di lokasi, kasih. Tolong share video ini ke orang-orang yang Anda kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.